Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students How is it going? Kaifahalkum jami'an? Alhamdulillah bilkhair Mada yaumul'an? Yaumul'an, yaumul'thulatha Mada d-darsul'an? Ad-darsul'an, hadith Hari ini kita belajar lagi hadith ke-26 Orang yang terbaik Sebelum kita belajar Hari ini marilah kita membaca doa terlebih dahulu Agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita keberkahan serta ilmu yang bermanfaat Let's say basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warazukani fahma Amin ya Rabbah alamin Hadith ke-26 Orang yang terbaik Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Tidakkah aku beritahukan kepada kamu Tentang orang yang paling baik diantara kamu Mereka para sahabat menjawab Ya wahai rasulullah Beliau bersabda Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya Di antara kamu dan paling baik amalnya Hadis riwayat Ahmad Al-Mufrodatu Kosa kata Khiyarukum Sebaik-baik kalian Aomaron Umur-umur Aomalan Amal-amal Apwalu Lebih panjang Ahsanu Lebih baik Al-Fawaidu Minal Hadisi Pelajaran Hadis Hadis ini Menjelaskan keutamaan panjang umur Yang disertai dengan amal yang baik Meningkatkan dan bertambah umur Serta kedudukan seseorang menuju kedekatan dengan Allah Ta'ala Seorang muslim Jangan sampai menyanyiakan waktu dan umurnya Umur adalah pemberian dari Allah Bagi siapa yang Allah kehendaki Anjuran selalu beramal di waktu Akhirul kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati